Intro Sebelum mulai video, mau nanya dikit bro Pernah ngalamin file atau data kehapus gak? Sementara itu berharga banget Misal kenangan-kenangan konyol waktu sekolah dulu Mana tau ada kucing lu minjam PC kan? Terus gak sengaja ngeformat hard disk Tenang bro, semua data terhapus tersebut bisa dikembalikan Dengan software yang ringan, cepat, easy to use Yang bisa dipakai sendiri atau direkomendasikan ke om, tante, atau bapak gitu ya Inilah Tenorshare 4DDiG Aplikasi ini bisa merecovery ribuan jenis file bro Cara memakainya mudah, tinggal pilih drive yang mau direcover Klik start, tunggu beberapa menit Niat pengen recover beberapa file? Eh, ternyata ada 36.000 file lebih yang bisa direcover Dan bisa di preview juga sebelum direcover bro Misalnya nih, ini HDD bekas beli online Ada 300 lebih file 3GP Mari kita cek satu Oke, ada om-om bersama ponakannya sepertinya Ya, tinggal selek file-file mana aja yang mau direcover Klik recover Pilih destinasi di drive atau hard disk yang lain Boom Download sekarang Ada diskon spesial hingga 75% Wah, promonya hampir habis Tenang, masih ada kode diskon Silahkan cek deskripsi Ah, nggak gratisan Ya, untuk mendapatkan sesuatu Kita butuh pengorbanan cuy Berusaha, ya butuh modal Oke bro, jadi udah lumayan lama Nggak bikin PC rakitan baru ya Apalagi yang agak absurd-absurd gitu ya Tapi ini watercoolingnya masih waras ya Biasanya saya bikin watercooling yang Agak-agak nyeleneh gitu ya Nah, di PC rakitan minimalis kali ini Apa aja speknya Wah, nggak perlu ditanya bro Ini RTX on Yang pertama prosesor Ada Core 2 Duo E7400 Ini prosesor dewa gratisan Jadi ya, prosesornya gratisan bro Dari motherboard ya Saya beli motherboard Dikasih bonus prosesor dual core katanya Eh, nyatanya dikasih Core 2 Duo E7400 bro 2,8 GHz 2 core, 2 thread 2,8 GHz fix Wah, itu bisa apa gitu ya Ngomong-ngomong soal motherboardnya sendiri Yang digunakan disini adalah G41 ya LGA 775 RAM-nya sudah DDR3 berarti Tapi di toko yang saya beli itu Katanya random dikirim ya Tapi dijamin kondisinya masih bagus Dan saya mendapatkan motherboard Dengan merek Max on Wah, keren juga sih Warnanya hitam bro Itu membeli motherboard LGA 775 Warnanya hitam Kemudian slot PCIe atau slot VGA-nya itu Mulai dari nomor 1 ya Tidak dari nomor 2 seperti ini Jadi posisi VGA-nya agak di atas bro Lebih bagus dari motherboard LGA 775 yang lain ya Soal penampilan sih Nah, RAM-nya sendiri Yaitu 2GB dari VC Pro Walaupun hanya 4GB Tapi sudah dual channel ya Lumayan membantu meningkatkan performa Walaupun nanti Di beberapa game bakalan mentok ya Pemakaian RAM-nya Soal game sendiri Tentunya membutuhkan VGA ya Wah, ini VGA-nya Ati ya Jadi Ati itu Dulu VGA yang cukup ternama Cukup kuat ya Saingannya NVIDIA Kemudian di akuisisi Atau dibeli oleh AMD Radeon HD5570 itu sendiri Terdiri dari beberapa versi ya Yang saya dapatkan disini Itu yang 1GB DDR3 64bit bro Performanya sedikit di bawah GTS 450 Wah, kira-kira game apa yang bisa dimainkan nanti bro Tandem dengan prosesor dewa Kemudian untuk storage Agar nggak jelek-jelek amat loadingnya Disini saya pilihkan Hard Disk 7200 RPM Cepotan dari PC build up ya Bukan reverse piece Bukan rekondisi Seagate 500GB Jadi dengan Windows 8 guys Hard Disk 7200 RPM itu Kecepatan boot maupun loadingnya itu Sudah kayak-kayak memakai SSD gitu bro Kemayang Selanjutnya adalah Casing Ini adalah Kingpin Eh Kingpin Ini adalah V6RX Kingpin Casing yang sangat kecil sekali Bisa lihat perbandingan saya dengan casingnya bro Ini MATX Muat 2 storage saja Sudah termasuk power supply 300W Ini sudah saya modif ya Yang nonton video modifnya tentu sudah tahu ya Ini diganti akrilik Dua buah Hitam dan bening Kemudian di depan juga diganti panel akrilik Biar jadi nggak kaku-kaku amat ya Kemudian dikasih stiker bom Masih kaku sebenarnya Hitam putih gitu ya Hingga akhirnya saya tambahkan lagi Stiker berwarna kuning seperti ini Biar agak-agak ngejreng gitu ya Casingnya kompak sekali Tapi bisa dimodif ya Dan setelah dimodif seperti ini Hasilnya not bad lah ya Gimana penilaiannya bro Bu Kemudian casing ini Muat 2 fan ya Di atas dan di bawah sini Karena di bawah sini saya pasangi reservoir Maka fan terpaksa dipindah ke atas Jadi mengalir udaranya Melalui RAM dan prosesor bro Jadi sedikit merugikan ya Bagi hard disk dan Jadi akar yang berada di bawah Kurang asupan angin jadinya Nanti kita akan cek suhunya bro Ngomong-ngomong soal suhu sendiri Suhu Jadi saya lupa kalau saya tidak punya fan LGA 775 bro Kemudian akhirnya saya kilaf Membuatkan water cooling saja gitu ya Disini water coolingnya seperti biasa saja bro Bagi teman-teman yang udah nonton Water cooling-water cooling absurd saya Itu pastinya udah paham lah ya Gimana-gimana nya Apa bahannya Tapi tetap akan saya jelaskan disini Secara singkat saja Yang pertama ada Water block ya Water blocknya itu berukuran 4x4 cm Dengan nipple yang hadap ke depan Seperti ini Nah Jadi ini pas banget lah ya Untuk prosesor-prosesor TDP rendah Penjepitnya sendiri itu merupakan Cepotan dari Elseair TBF 100 Atau Elseair Luna bro Kalau mau beli penjepit khususnya Itu juga disediakan di toko Yang menjual water blocknya ya Namanya buckle penjepit bro Kemudian Tubing Atau selang airnya ya Ini soft tubing Selang silikon Tahan panas Awet Ketebalannya 8-10 Diameter dalamnya 8 mm Diameter luarnya 10 mm Kemudian Selang ini Dijepit dengan Klem penjepit 10 mm juga Tapi itu masih agak longgar bro Jadi Perlu saya Oleskan Apa namanya tuh Tempeli sticker Sekelilingnya dulu Kemudian dipasang ke nipple Baru bisa Terpasang erat Dengan Klemnya bro Disini diperlukan 4 klem bro Sebenarnya Menggunakan kebeltis Yang besar juga bisa Tapi Nanti Melepasnya Akan sulit ya Jadi sebaiknya Menggunakan klem seperti ini Untuk water cooling Kerehuri Kemudian Komponen Rehuri case Selanjutnya adalah Radiator bro Gila Casing sekecil ini Muat radiator dong Walaupun ukurannya 8 cm Jadi Itulah radiatornya bro Kecil sekali Saya rasa sudah cukup lah ya Untuk mendinginkan Prosesor dengan spek dewa Tapi TDP nya rendah ya Soal fan nya Saya sebenarnya ingin Memasangkan ini sih Fan AMD Ryzen Cuma terlalu besar bro Gak bisa dipasang Sehingga saya pasang Seja fan AMD juga Tapi yang lama ya Fan AMD Athlon itu Kalau gak salah Kemudian untuk Mengalirkan Air-air ini Ke water block Kemudian ke reservoir Segala macam ya Itu menggunakan Pompa aquarium Atau Pompa submersible Pompa celup bro Yang mana Dikonek langsung Ke 12 volt nya Molex Sehingga dapat Beroperasi Seperti ini Pompanya Saya celupkan Kedalam air Radiator nya ya Tujuan lainnya Tentu saja Agar pompa ini Tidak terlalu panas ya Ngomong-ngomong soal air radiasi Air radiasi Air irigasinya Saya masih menggunakan Air radiatornya Honda ya Jadi itu air radiatornya Gak terlalu mahal bro Gak mudah menguap Jadi Saya rasa cocok sekali Dipakai untuk Water cooling PC Kemudian Tentu saja tidak Menimbulkan karat Atau lumut Pada pompanya Oh ya Reservoir nya ya Sebelumnya Saya juga pernah rakit Water cooling Satu jutaan ya Juga menggunakan Semacam botol Seperti ini Tapi ini lebih sedikit Lebih besar Dari botol sambal Sebelumnya Ini adalah botol selai bro Morit menjodohnya roti Wah Ini malah jadi Endorse produk makanan Saya bro Selanjutnya Loop nya gimana Gitu ya Aliran airnya Nah Di PC water cooling Yang pertama kali saya rakit Banyak yang menyarankan Agar Air yang Disemprotkan Dari pompa Itu sebaiknya Berasal dari radiator Agar tidak terlalu panas Agar pompanya Tidak cepat rusak Maka disini Saya terapkan Hal seperti itu Jadi Air yang telah Didinginkan Di radiator Kemudian Masuk kembali Ke reservoir Dari reservoir Dipompakan Kembali ke blok Dari blok Masuk lagi Ke radiator Dari radiator Balik lagi Ke pompa Atau Reservoir nya Gitu bro Simple sekali Loop nya Lalu bagaimana Kira-kira Dengan suhu PC ini Apakah nanti Panas Wah Ini saya juga Tidak tahu bro Karena disini Airflow nya Sedikit terganggu Kemudian Exhause nya Kecil sekali Lalu Radiator nya Juga kecil Kemudian Apakah nanti Komponen-komponen Radiator Rehoreke ini Akan aman Gitu ya Saat nanti Full load Atau panas Tubing Atau Selang nya Ini sendiri Tahan sampai 100 derajat Lebih ya Jadi Selang silikon Lebih tahan Panas Kemudian Pompanya Itu kalau Tahan sampai 70 derajat Bro Nah Kalaupun Suhu Processor Nanti sampai 70 Atau 80 90 Ya Suhu Airnya Itu Tidak Bakalan sampai 90 Juga Karena Dia terus Berputar Hanya Sehingga Sebentar Mengambil Panas Tapi Secara Terus Menerus Melalui Waterblock Jadi Suhu Liquid Maupun Heatsink Itu Pastinya Tidak Akan Pernah Sama Dengan Suhu Asli Processor Ya Oke Guys Itu saja Ya Sekarang Saatnya Kita Tes PC Ini Bagaimana Performanya Di Gaming Dan Editing Kemudian Bagaimana Konsumsi Daya Dan Suhunya Guys Let's Go Oke Bro Langsung Saja Kita Tes Game Berat Tapi Masih Nembus 100 FPS Bro Yo E-game Legend PC Dan Laptop Bisa Menjajalnya Bro Tapi Cuma Disini Yang Nombo 100 FPS Bahkan Setelah Direkam Dekan Fraps Gak Ada Frame Drop Atau Stuttering GG Lalu Ada Entah Apa Ini Judulnya South Legion Game Keluaran 2003 Bro Aslinya Untuk PS2 Kalau Gak Salah Di Remake Versi PC Tapi Tidak Meninggalkan Warisan Leluhur Berupa Grafis Yang Luar Biasa Kemudian Ada Smackdown Row 2007 Pertarungan Batu Melawan Batu Dingin Bro Resolusinya 1024 X 768 P Tapi Ngelock Di 30 FPS Mungkin Gameplay Nya Emang Gak Support 30 FPS Lebih Lalu Game Game Gak Lekang Waktu Game Yang Mungkin Masih Dimainkan Oleh Anak Cucu Kita Kelak Apalagi Kalau Bukan GTA SA Tapi Disini Saya Salah Download Kayaknya Soalnya Juga Ngelock 30 FPS Harusnya Bisa 90 Di Resolusi 1024 X 768 P Dan Bahasanya Sudah Lalu Hal yang sama Terjadi Di Resident Evil 4 Lancar Jaya Tapi Lock Di 30 FPS Ini Salah Satu Game Favorit Saya Sih Waktu Rental PS2 Dulu Sekarang Malah Gak Sempat Main Game Aduh Ada Bully Ini 1600 X 900 P Versi PC Ini Lock Di 30 FPS Saya Kurang Tahu Apakah Setting An Atau Yang Lain Duta Atik Sehingga Bisa 60 FPS Kalau Ada Yang Tahu Mohon Di Komentari Bro Kentang Bert Semuanya 30 FPS Tunggu Dulu Justu Di Game Yang Lebih Berat Lancar Jaya 60 FPS PS 2013 Artinya Ini Sudah Bisa Menjajal Game Game Setara PS3 Yang Ringan Ya Residen Evil 5 Need For Speed Most Wanted 2012 Mungkin Direkam Pake 5 reps Pun Juga Nggak Jelek Jelek Amat Lalu Terakhir GTA 5 Sayangnya Yang saya Install Tidak Bisa Dibuka Bentrok Dengan Antivirus Maklum Produk Tani Tapi Jika Cek Di Youtube Radeon HD 5570 Ini Sudah Mampu Ngegas GTA 5 Bro Ya 20 FPS Biasan Untuk Editing 2D Udah Lancar Cuma Penerapan Filter Untuk Foto Yang Beresolusi Besar Misal Di Photoshop Ini Bakalan Agak Lama Rendernya Atau Penerapannya Lalu Preview Video Di Film Murah Juga Mulai Berat Dengan Video Mentahan Resolusi 1080p Terutama Jika Di Fast Forward Atau Video Di Percepat Rendernya Juga Lama Sekali Bro Masih Kalayak Disebut PC Spek Dewa Oh Masih Bro PC Dewa Adem Si Ini Main Game Dari Idol Cuma Nambah 7 Derajat Bro Aneh Saya Juga Gak Paham Apa MSI Afterburner Yang Salah Tapi Disini Suhu Processor Adem Parah Minimal Di 36 Maksimal Cuma 49 Derajat Selisif Doang Parah Min Daya Listrik Standby Cukup Nyantai Di 66 Derajat Full Load Hanya 104 Watt Saja Dan Ini Slide Terakhir Adalah Daftar Harga Komponen Nya Itulah Bro Lumayan Buat Main Game Game Kentang Ini Saya Betas Kelimuan Danginya Lucu Imut Gimana Kemudian Water Cooling Sayangnya PC Ini Harus Saya Jual Bro Karena Saya Butuh Modal Untuk Konten Absurd Selanjutnya Tapi Jika Teman-Teman Mungkin Ada Yang Kelebihan Tenaga Kelebihan Logistik Kelebihan Rezeki Silahkan Bantu-bantu Saya Di Saweria.co Bro Saweria.co Slash Aprinaleko Sedikit Bantuan Dari Anda Sangat Berharga Bagi Saya Untuk Melanjutkan Konten Konten Absurd Di Channel Ini Itu Sebagai 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 Pendapat Tentang Seaneh Itu Se Enggak Penting Itu Bebas Silahkan Dikomentari Kritik Dan Sarannya Silahkan Dituliskan Di kolom Komentar Saya Mohon maaf Jika Terdapat Kekurangan Pada Video Ini Atau Ada Kesalahan Silahkan Dikoreksi Terima kasih Banyak Sudah Menonton Sampai Jumpa Di Konten Konten Aneh Selanjutnya Sub indo by broth3rmax